Intro Halo guys, selamat datang di channel ini Terima kasih telah mengeklik video ini Benua Antartika adalah benua yang seluruh datarannya dipenuhi dengan bertonton es Hingga kini benua Antartika masih menyimpan banyak misteri atau rahasia yang belum terpecahkan Banyak ilmuwan yang ingin mengungkap mengenai misteri yang ada di benua Antartika Dari tahun 1772 hingga tahun 1775, sebuah ekspedisi di benua Antartika dilakukan dan dipimpin oleh Kapten James Cook James Cook adalah orang yang pertama sukses untuk mencapai benua Antartika Dalam melakukan ekspedisinya, menemukan tembok es tanpa adanya jalan masuk ataupun keluar Di area tersebut Pada peta dunia yang berbentuk bulat, benua Antartika memiliki luas 19.300 km Dan selama 3 tahun melakukan ekspedisi, James Cook telah melakukan perjalanan sekitar 60.000 km Kemudian pada tahun 1946 hingga 1947, pemerintahan Amerika Serikat berkeinginan untuk mengungkapkan misteri yang ada di benua Antartika Sehingga pemerintah meluncurkan operasi militer untuk menjelajah dan mengungkap misteri yang ada di benua Antartika Operasi militer Amerika Serikat tersebut dipimpin oleh Admiral Richard A. Byrd Pada operasi militer ini, membawa 13 buah kapal laut termasuk juga kapal induk sejumlah helikopter dan 19 pesawat terbang Selesai dengan operasi militer tersebut, Admiral Byrd membawa informasi yang mengejutkan dari benua Antartika Dalam sebuah wawan cawa, ia mengungkapkan rahasia yang ada mengenai benua Antartika tersebut Ia mengungkapkan, jika kawasan es yang ada di benua Antartika ternyata kaya bahan tambang yang berupa minyak dan batu bara Tak hanya itu, Admiral Byrd juga mengatakan jika di benua Antartika ternyata memiliki kawasan hijau dan perairan hangat setelah melewati tembok es Lebih mengejutkan lagi, Admiral Byrd memperingatkan agar Amerika Serikat agar mewaspadai serangan musuh dari luar kawasan benua Antartika Banyaknya misteri benua Antartika serta rahasia yang ada di benua tersebut Membut pemerintah Amerika Serikat mengajukan perjanjian internasional yang akan ditanda tangani bersama Tujuannya adalah untuk melindungi wilayah benua Antartika dari pihak yang tidak memiliki kepentingan Perjanjian ini pun disetujui dan ditanda tangani oleh 46 negara yang sepakat jika benua Antartika hanya akan digunakan sebagai tempat penelitian ilmu pengetahuan Dalam ekspedisi Admiral Byrd, ia mengklaim menemukan rahasia-rahasia yang menghebohkan dunia Seperti apakah misteri yang terkuat dalam buku harian yang diklaim hilang milik Richard Byrd? Mari kita telusuri Kontakt dengan Sipilisasi Misterius Dalam catatan ekspedisi Admiral Byrd, ada klaim bahwa ia dan timnya melakukan kontak dengan peradaban misterius di Antartika Menurut Byrd, peradaban tersebut jauh lebih maju dibandingkan dengan dunia luar Mereka memiliki teknologi yang canggih dan pemahaman yang mendalam tentang alam semesta Namun, informasi lebih lanjut tentang peradaban ini tidak pernah diungkapkan secara detail Gerbang menuju dunia dalam Ekspedisi Admiral Byrd juga mengklaim menemukan sebuah gerbang menuju dunia dalam di Antartika Menurutnya, satu area di Antartika memiliki akses ke dunia yang benar-benar berbeda Byrd dan timnya mengaku melihat tanaman yang aneh Satwa liar yang tidak diketahui oleh manusia dan bahkan cerah cahaya alami yang menerangi gua-gua raksasa Temuan ini menimbulkan banyak spekulasi tentang adanya peradaban tersembunyi di dalam bumi Teknologi canggih Byrd juga mengungkapkan bahwa peradaban di Antartika memiliki teknologi canggih yang belum pernah terpikirkan oleh manusia Dia menyebutkan tentang pesawat terbang yang bisa melintasi benua dalam waktu singkat tanpa pengisian bahan bakar Klaim ini menimbulkan pertanyaan besar tentang apakah peradaban di Antartika telah mencapai tingkat kemajuan teknologi yang jauh melebihi apa yang kita ketahui saat ini Hubungkan dengan UFO Selain itu, beberapa orang percaya bahwa ekspedisi Admiral Byrd membawa kepada pertemuan dengan UFO atau bahkan rahasia pendaratan alien Beberapa laporan melaporkan adanya pesawat yang mengikuti ekspedisi tersebut dan melakukan manuver yang tidak mungkin dilakukan oleh pesawat manusia Namun, klaim ini masih kontroversial dan tidak ada bukti yang meyakinkan mengenai keberadaan UFO di Antartika Ekspedisi Admiral Byrd ke Antartika menghadirkan sejumlah klaim yang menarik dan kontroversial Meskipun banyak dari klaimnya masih menjadi misteri, ekspedisi ini telah mendorong spekulasi tentang peradaban tersembunyi gerbang menuju dunia dalam teknologi canggih dan keterlibatan UFO Namun, tanpa bukti yang meyakinkan, kita masih harus mempertimbangkan kemungkinan bahwa klaim-klaim ini adalah hasil dari imajinasi atau penafsiran yang salah Terlepas dari kenyataan apapun, rahasia Antartika tetap menarik dan menjadi sumber inspirasi bagi para penjelajah masa depan Mari kita berhenti di sini untuk hari ini Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe di saluran Youtube kami untuk mendapatkan lebih banyak cerita menarik lainnya Sampai jumpa di video berikutnya Terima kasih telah menonton!